Kita akan mendengarkan pernyataan dari Kapolri beberapa saat yang lalu ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Secara umum, saat ini Tim Sus sudah memeriksa 52 orang saksi, 4 orang ahli, di mana ada ahli dokter forensik, balistik, kimia biuroforensik, dan ahli digital forensik. Selanjutnya, Tim Sus juga telah melakukan penyitaan terhadap 122 barang bukti. Berbagai macam, mulai dari senjata api, magasin, CCTV, dan sebagainya. Kemudian, berasalkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan TISUS, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persen alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah Dinas Surian Tiga adalah tidak benar. Terdapat upaya merikayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak.